PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 bisa 150 orang, bisa 100 orang ya gapapa sih, aku seneng lebih seneng aku bisnis kayak begini lebih merakyat gitu lebih seneng aja gitu harganya affordable jadi ngeliat antusias semua orang tuh banyak banget dan mereka kan jujur gitu risinya jujur karena lagi fokus aja nih di FNB terus ada yang di tempat lain-lain ya kan rencananya supaya umur 40 tuh aku lebih santai iya nih kayak bang sama Arafatar kadang kalo aku ajak misalnya aku pembukaan toko ini kadang kasian kan ya namanya juga anak kecil grup penuh orang gitu ya paling aku di rumah aja main game kadang sama Arafatar tuh kalo kita liburan juga ke luar kota yang gak menyalahkan orang juga ya seneng juga kita ada orang yang weee Arafatar tapi mungkin anak kecil kalo lagi main dia suka ee gitu jadi kadang yaudah ke Singapura atau kemana, tapi aku selalu ngajak Arafatar ko Arafatar gapapa, itu namanya orang karena kita kan kebetulan papa kerjanya di entertainment jadi gua kasih pengertian juga ke anak gua ya namanya anak kecil kalo lagi moodnya bagus dia suka happy, tapi kalo engga ya pengen main gitu-gitu aja sih gak apa-apa aku pokoknya anakku mau ngapain aja ya perciapan aja masih belum tau nih berangkat atau engga nih bro ya namanya juga kayak begini-begini selalu aku udah 5 tahun berturut pasti aja ada ya namanya juga ya kalo memang udah waktunya pergi pasti pergi kalo engga ya gapapa mungkin ada ada rencana lah ya nantilah kalo pergi ya dikasih tau kalo engga ya mungkin tahun depan selalu begitu ya ada aja karena kan aku mau ajakin mama Ami kan aku tergantung mama kalo mama bilang ayo berangkat! berangkat kalo kata mama jadi deh tahun depan aku kadang kan mau nemenin mama kalo haji umro aku percaya lah kalo memang udah saatnya berangkat berangkat, kalo engga ya pasti ada hitam wah kalo suksesnya sebenernya jauh dari sukses lah orang udah sukses tuh kalo orang sudah orang yang sukses tuh kalo orangnya udah gak ada tapi emalnya sesuatu halnya masih bisa bermanfaat buat orang kalo aku orangnya selama aku masih hidup sampe ntar mati ya udah terus aja gitu selama kita bisa lakuin hal yang baik sampe kita gak bisa ngapa-ngapain pasti sedih lah oleh papa saya juga kan pasti saya waktu itu konfirmasi ke papa saya juga yang pertama kan nanti yang paling seneng saya berangkat tapi pas dia bilang gak apa-apa akhirnya saya sudah enggak lah emang udah saatnya aja maksudnya belum saatnya sebelum kalo misalkan udah saatnya udah tapi saya juga gak tau gue akan seperti ini belum tau karena bisa berangkat lagi iya bisa berangkat lagi di tahun yang sama atau seperti apa? sebenernya tahun depan juga udah ada undangan cuman tahun ini saya kalo emang ya balik lagi ya kalo kita kemarin gembur-gembur untuk semua itu panggilan ya kalo misalkan kita berangkat aja ya terbukti semuanya kalo emang belum saatnya belum mungkin tahun depan kalo ada umur panjang ya tapi kalo sekarang berangkat ya sekarang saya masih apa nunggu untuk misalkan paspor saskia itu maksimal itu berangkat 100 tahun kemudian 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 kemudian